Selanjutnya saya akan buka kacanya ini, kacanya ini di dalamnya ada kancing-kancingannya, disini ada candel yang kecil-kecil disini, pengaitnya, pengaitnya ini saya kurang tahu juga jumlahnya berapa, ini kalau saya lihat, nah disini nih, ini kancingannya yang ini, di sebelah, yang ini kancingannya yang ini, nah ini yang saya tunjukin pakai obeng ini, ini kancingannya yang ini, yang ini satu, agak kurang kelihatan, karena ini harus di bawah matahari, bukan masalahnya, dia tertutup dari kacanya, saya pakai congkel ini pakai kawat, kawat seperti ini, buat menarik, begininya, kaitnya itu, saya coba aja dulu, kaitnya satu-satu, ini sambil ditarik, pelan-pelan aja, biar dia nggak, patah dia, kaitnya, saya coba kita mulai, kawasan ini, saya gini, kita kaitkan di sini, tarik, nah satu, terus sambil ini ditahan, biar nggak dia ke depan lagi, nah ini ada dalam lagi kurang begitu karena saya buka ini disini ada dua tadi disini disini lagi tinggal dikatakan itu aja nanti dilepas bisa dah di kebuka dia belakangnya seperti ini ini ada kancingannya kaitnya ini satu ini yang ini tadi patah pas saya paksa jadi untuk pertama kalinya satu dua ini kelihatan dua tiga empat lima enam tujuh delapan ini ada delapan kancingannya seperti ini dia menjengkram ke dalam dia saya pakai ini kawat yang ini yang agak-agak keras kawatnya ini enggak bukan kawat yang lentur saya pakai ini untuk mencongkel yang ini satu-satu pelan-pelan aja tadi saya paksa pakai jari ini patah dia bisa congkel aja peran-pelan seperti ini naik ke atas tinggal dicariin dulu yang pengait yang bawah kasihkan pengait yang bawah masuk ya komposisi ini besinya yang ini menghadap ke lubang yang ini di bagian sini bagian ini ini lubang yang ini besinya yang ini pastikan kalau sudah pas baru dia ditekan untuk menjengkannya dan setelah ini peracanya dipasang sampai berbunyi klik kemudian sebelum dipasang ke mobilnya pastikan dulu arahnya ini sudah benar ini untuk sampingnya nah ini pergerakannya seperti ini sudah mau ke atas mau ke atas ke bawah ke bawah dan kemudian sedikit tutorial cara membuka kaca pada spion Suzuki Splash jangan lupa subscribe channel saya dewan like share and comment semoga video saya bermanfaat salam dari Bali